jumpa lagi di channel Sadempo TV ya teman-teman ya kali ini kita bakalan mereview atau unboxing ya untuk TV dari shop yaitu Android TV ya yaitu untuk tipenya 2T C42BG1i yaitu TV ini teman-teman sangat recommended sekali untuk kalian beli ya sebetulnya langsung aja kita review ya hari ini ya sebelumnya kita harus pakai masker dulu ya biar lebih aman teman-teman Oke kita sudah pakai masker ya biar jadi lebih tenang juga ya untuk mereviewnya dan lebih enak juga Oke langsung aja ya jadi kita langsung aja ya teman-teman ya untuk membuka TV 42BG dari shop nah jadi TV ini masih baru ya teman-teman ya masih baru mau dibuka ya sama kita mau di review atau unboxing nih ya sekalian aja lah ya teman-teman ya Nah ini dia pertama kita temuin yaitu ada kakinya ya ada kakinya dari untuk TV Android dari shop ini dan ada remote juga dari shop ini dia remotenya nah ini dia remotenya teman-teman langsung ini kita buka ya kita buka ya Nah kita buka untuk pemasangan TV nya itu sangat gampang sekali ya teman-teman ya nah media TV dari shop selama kita harus ini ada menemukan kartu garansi nah ini teman-teman ada baterainya juga ya beserta baut-baut untuk kaki-kaki dari TV ini jadi kita buka dulu hai 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 mereka ucken ya baut-baut Hai baut-baut baut-baut baut baut-baut 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 bautan baut-baut baut 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 Hai jadi kita langsung aja pasang untuk kaki-kaki dari titik ini ya untuk cara pemasangannya ya itu sangat gampang sekali ya jadi kita langsung masukin aja bawah terkini Oke jadi udah terpasang nih temen-temennya caranya cukup mudah ya jadi buat kalian jangan takut kalau udah beli TV ini untuk masang sendiri selamat menikmati lanjut lagi tontonnya sekarang kita udah display atau udah pajang TV dari siap 42 bg Android ini jadi kita langsung hidupin aja ya ya jadi ini temen-temen untuk remote Android TV nya ya jadi kalau kalian beli TV ini udah disediakan untuk baterainya ini baterainya ya di kita bisa langsung menggunakan remotenya dan langsung masukkan saja nah untuk tampilan TV Android 42 bg itu seperti ini ya temen-temen ya tampilannya keren beda untuk dari TV TV yang lain ya mungkin yang belum Android kalau yang Android dia tampilannya udah seperti ini jadi pertama bakalan kita bahas yaitu mengenai remotenya temen-temen jadi remotenya ini bagus banget ya jadi kalian bisa lihat nah ini dia teman-teman remote ya ada beberapa fitur yang didapatkan untuk membeli TV 42 bg ini seperti jadi untuk tampilan di ini remotenya yaitu ada YouTube ada Netflix untuk teman-teman bisa nonton film ya dan ada Google asisten juga dan ini ada tombol home dan ini teman-teman kalau misal ada yang kalian ingin tanyakan dari remote ini bisa langsung di kolom komentar aja ya jadi langsung aja teman-teman ya untuk kita membahas mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di Android TV dari siap 42 bg langsung aja teman-teman kita langsung untuk membahas mengenai remote dan TV nya jadi pertama ini TV nya udah kita setting ya udah kita setting ngomong-ngomong pakai masker ngap juga ya tentunya kita buka aja lah ya Nah jadi kita langsung aja mencet tombol home di remote nya ya seperti ini Nah jadi kita pencet tombol home maka tampilannya akan seperti ini Nah ini TV Android dari siap yang belum terhubung ke internet ya jadi kalau kalian ingin tahu teman-teman cara bagaimana untuk menghubungkan ke internetnya kalian bisa dilihat video yang udah saya buat ya dan teman-teman juga ini TV udah kita setting kalau kalian teman-teman ingin tahu bagaimana cara untuk menyetting TV nya ada juga di video yang udah saya buat teman-teman ya atau bisa kalian komentar di kolom komentar ya jadi yang kita bahas yaitu ada Netflix Netflix itu teman-teman untuk kalau misal kita nonton film ya nonton film seperti drama-drama Korea ataupun film-film action yaitu kita ada di Netflix dan kita juga ada YouTube Google Play Movie Google Play Store teman-teman dan ini untuk MMP itu sebagai untuk slot atau untuk maaf menyambungkan ya ke belakang TV ini melalui kabel HDMI flash disk dan lain-lain teman-teman jadi ini ada frame video ya untuk untuk video dari luar negeri juga dan kita bisa menambahkan aplikasi yang kerennya lagi ya dari Android TV ini kita bisa download ya aplikasi yang ada di Google Play Store jadi TV ini udah seperti handphone teman-teman ini kita bisa pilih ya ada azan pengaturan waktu sholat demo e-pop live TV manual pemutaran akhir RC play game kalau ada yang kalian ingin tanyakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar teman-teman nah jadi untuk TV Android ini ya fungsinya udah banyak banget itu bakalan kita bahas di video kita yang berikutnya jadi itu aja yang dapat kita review video dan unboxing ya sebelumnya kita bakal lihat-lihat dulu apa aja lagi yang ada di tampilan fisik dari TV 42BG Android shop ini nah ya jadi ini teman-teman kita bakalan bahas dari segi fisik untuk Android TV dari shop ini nah ini dia ya untuk kaki-kakinya dia seperti ini dan untuk speakernya dia ada di bawah ini teman-teman ya udah di bawah dan ini untuk kakinya jadi kalau misal kalian ingin untuk main game juga bisa di samping ini dia udah bisa input HDMI dan flash disk nih ya teman-teman ya dan ini untuk antenanya dan di belakang sini ini untuk teman-teman kalau misal kalian untuk DVD ataupun main PS ya dan lain-lain ada tombol menu manualnya juga ya nah ini teman-teman ya jadi ini kita udah ada api opi ataupun hiasan-hiasan dari shop ya nah ini hiasan-hiasannya ya kita bisa langsung hias aja TV-nya yaitu new product garansi garansi dari shop 5 tahun dan TV ini udah support untuk Bluetooth ya TV-nya udah bisa azan reminder TV udah bisa azan keren nah ini pop untuk mempercantik ya atau menarik konsumen untuk melihat TV Android dari shop ini lebih oke jadi kita udah display TV-nya udah kita hias sebagus mungkin ya jadi itu aja yang dapat kita review dan unboxing untuk TV Android dari shop ini oke sekian videonya jangan lupa di like di komen dan subscribe jangan malu-malu ingin bertanya ya mengenai TV Android dari shop ini oke selamat menikmati